Setelah sekian tahun kooperasi TKBM berdiri, hari ini kita bisa berdana melaksanakan rapat anggota tahunan. Kita boleh tegur tangan satu kali lagi? Kooperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Teluk Numbai, Pelabuhan, Jayapura melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2022 yang diikuti oleh 18 perwakilan regu serta pengurus TKBM. Pengurus Induk Kooperasi TKBM Pelabuhan Indonesia, Vitoria, Wewo menyampaikan semua kooperasi wajib hukumnya melaksanakan rapat anggota tahunan 3 bulan setelah tutup buku setiap tahunnya. Dan dirinya berharap dalam rapat tahunan TKBM Teluk Numbai tahun ini bisa melakukan perubahan-perubahan termasuk program sertifikasi kompetensi bagi anggota kooperasi TKBM secara keseluruhan. Semua kooperasi wajib hukumnya melaksanakan rapat anggota tahunan 3 bulan setelah tutup buku atau paling lambat 31 Maret pada setiap tahunnya. Dan untuk TKBM Teluk Numbai, Jayapura hari ini melaksanakan di tempat ini dan ini merupakan rapat perdana. Ini sesuatu yang sebenarnya sudah keliru, tetapi saya pikir tidak ada kata terlambat kalau kita mau berubah. Dan harapannya dalam rapat ini kita bisa start atau kita bisa memulai dengan melakukan sebuah gerakan-gerakan perubahan dalam kooperasi sehingga ke depannya bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, dalam rapat ini juga akan melahirkan program-program untuk percepatan sertifikasi kompetensi bagi anggota kooperasi TKBM secara keseluruhan. Kasih lalu lintas angkutan laut KSOP kelas 2 Jayapura Samuel Yabes menyampaikan pihaknya tentu mendukung pelaksanaan rapat anggota tahunan TKBM Teluk Numbai. Dikatakan kinerja dari operasional pelabuhan sangat ditentukan oleh kinerja TKBM sehingga perlu ada evaluasi dan pengembangan program demi kemajuan kooperasi TKBM. Mendukung yang sepenuhnya kegiatan rapat anggota tahunan dan kooperasi sebagai wujud daripada karena operasi TKBM ini merupakan satu elemen penting, sangat penting dalam kegiatan misalkan pelabuhan dan di industri pelayaran. Karena kinerja dari operasional pelabuhan ini sangat ditentukan oleh kinerja daripada tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Jonina, berharap ada pembinaan-pembinaan yang terus dilakukan demi kemajuan kooperasi TKBM Teluk Numbai, tetapi lebih dari itu dirinya berharap semua anggota kooperasi yang merupakan tenaga kerja bongkar muap wajib mendapatkan hak yang layak sebagai tenaga kerja serta memiliki kompetensi. Dan saya harap untuk pembinaan-pembinaan selanjutnya itu dilakukan ya, apalagi tadi berbicara soal kompetensi tenaga kerja SKK ini, itu ada satan-satan kompetensi yang harus dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang ada. Yang pertama, dari sisi ketenaga kerjaan itu menuntut pekerjaan itu harus berkompetensi. Kalau kita berbicara kompetensi TKBM, itu berarti ada tiga hal. Yang pertama, terkait dengan knowledge, pengetahuan. Yang kedua, terkait dengan skill-nya, kealian, yang diberikan oleh seorang pekerjaan itu. Yang ketiga, terhadap etitude, sikap. Ini yang lebih penting. Sementara Kepala Bidang Koperasi Disperindakot, Kota Jayapura, Ahmad Musas, sebelum membuka rapat anggota tahunan, menyampaikan rapat anggota tahunan sebagai wadah komunikasi dan forum demokrasi. Dan manfaat dari rapat ini adalah keterbukaan dan transparansi. Pentingnya RAT ini sebagai wadah untuk komunikasi dan juga sebagai forum demokrasi kita. Semua pendapat-pendapat dari anggota secara keseluruhan itu dapat disampaikan. Manfaat dari RAT ini adalah ketirbukaan, transparansi. Artinya semua anggota bisa melihat apa yang ada dalam komunikasi kita. Apakah dari 700 orang ini, apakah saya sudah termasuk anggota komunikasi ini? Bisa melihat apuran sedentar. Begitu juga dengan laporan-laporan kewangan. Selain pengurus dan anggota TKBM Teluk Numbay, hadir dalam rapat anggota tahunan tersebut diantaranya Perukilan KSOP Pelabuhan Jayapura, PT Pelindo M4 Cabang Jayapura, Forum TKBM Setana Pabua, KP3 Laut Jayapura, serta tamu undangan. Moses Lisa Paling melaporkan untuk Noken Live. Terima kasih.